selamat datang kembali di channel sona forex khususnya di market indeks dolar dan per USD dimana ada euro USD, GBPUSD dan USD Jepang seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini masih dalam tekanan seller dimana candle terbentuk di minggu kemarin membentuk impulsif beris dan tentunya kalau kita perhatikan body candle besar ya pembentukannya dan ini salah satu membentuk seller yang sangat kuat dan posisi selanjutnya menurut saya akan berlanjut turun karena candle sebelumnya adalah spining top dimana candle spining top ini merupakan pertemuan antara buyer dan seller sama-sama kuat dan dikonfirmasi di minggu ini membentuk pembentukan body candle ya impulsif beris yang sangat besar dan tentunya hal ini menunjukkan potensi tekanan seller sedang berlanjut tapi kalau kita perhatikan juga previous week low di posisi sebelumnya di 102.16 ini belum terliquidity ya artinya masih dalam area range candle 2 minggu yang lalu yaitu spining top dan hari minggu ini ya ataupun hari ini akan menguji kuat yaitu previous week low yang merupakan area liquidity dan berdekatan dengan trend line bawah jadi kalau kita perhatikan untuk hari ini targetnya tentunya yang pertama adalah previous week low di minggu kemarin ya yaitu 102.27 ketika area itu di breakout maka akan menunjukkan lanjutan penurunannya hingga mencapai di level 102.16 yaitu area sell set liquidity dan sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame daily ya kita lihat oke di time frame daily posisi pergerakannya di hari kemarin ya yang membentuk konformasi bullish ternyata gagal ya dimana previous daily low di breakout oleh body candle dan membentuk marubo suberis ini salah satu momentum seller yang sangat kuat dan low yang terbentuk ada di 102.39 dan terjadi pullback kembali menunjukkan pergerakan untuk indeks dolar kembali lagi melemah pasca dorongan momentum bullish terjadi di tanggal 15 Agustus ya hari Kamis kemarin dan gagal menunjukkan kenaikannya menguji ke level yang lebih tinggi dan tentunya untuk hari Senin ini memungkinkan akan berlanjut bearish dan tentunya akan mengejar area previous week low 102.27 sampai dengan area 102.16 sekarang kita lihat di time frame 4 jam oke di time frame 4 jam posisi kita kemarin ya fokus melihat area fair value gap di kisaran antara 102.85 sampai dengan 102.64 cuman di area tersebut tidak ada konfirmasi hanya long legs doji dan di konfirmasi oleh impulsive bearish berlanjut dan posisi seperti ini insolusi menurut saya untuk kita melihat indeks dolar di hari Senin ini memungkinkan akan ada koreksinya ya sebelum melanjutkan penurunannya apakah liquidity dulu area previous week low kalau ini terjadi maka skema yang akan terbentuk adalah seperti ini dia akan liquid itu dulu area previous week low baru dia memungkinkan untuk menuju ke area fair value gap ya di time frame 4 jam ini atau area inversion fair value gap jadi ada 2 kemungkinan kalau memang dia koreksi ke atas akan menuju ke area yang berkisaran antara 102.63 sampai dengan 102.85 baru dari posisi ini insya Allah dia akan melanjutkan penurunannya menuju ke area yang lebih rendah yaitu di 101.90 jika mana tidak ada koreksi setelah break area previous week low 102.27 insya Allah langsung berlanjut bearish jadi tentunya dengan melihat kondisi skema indeks dolar seperti ini menurut saya pergerakannya masih kuat bergerak ke bearish oke sekarang kita lihat untuk market berikutnya yaitu euro usd oke untuk market euro usd kalau kita perhatikan di minggu kemarin ya pembentukan candle yaitu bullish spin bar ya dimana open nya close nya di atas daripada open ya ekor panjang dari bawah ke atas ini menunjukkan tekanan buyers yang sangat kuat dan membentuk hike di atas daripada hike sebelumnya 1.1089 dan membentuk hike baru ada di 1.10360 dan previous week low nya juga lebih tinggi ya ada di 1.09495 menurut saya potensinya akan menunjukkan lanjutan kenaikan ya untuk euro usd jadi kalau kita lihat tadi minggu ini indeks dolar masih memiliki kemungkinan akan terjadi penurunan dan tentunya euro usd akan berlanjut naik di minggu ini nah ini yang akan kita kawal setiap harinya ya setiap pagi dari analisa nanti insya Allah saya akan sampaikan ketika ataupun ada perubahan sekarang kita lihat di time frame daily oke di time frame daily posisi terakhir ya disini ada bearish engulfing ya posisinya di hari kamis memakan daripada candle bullish tapi terjadi perubahan di hari jumat ya menunjukkan aktivitas momentum bullish yang sangat kuat jadi kalau kita perhatikan dari sisi previous daily height nya ada di 1.10292 dan membentuk candle impulsive bullish dan menurut saya potensinya ini akan berlanjut bergerak naik oke sekarang langsung aja kita lihat di time frame pajam ya skenario kita kemarin oke anda bisa lihat area fair value gap di time frame pajam area 50% di responnya disini dan alhamdulillah terjadi kenaikan jadi teman-teman kemarin yang mempertahankan posisi buy nya ya di market euro USD tentunya saat ini sedang berjalan running profit dan saya ucapkan selamat buat yang sudah menghasilkan keuntungan dari apa yang kita bahas analisa euro USD kemarin dan teman-teman sudah mencocokkan dengan trading plan masing-masing dan tentunya dengan kondisi seperti ini menurut saya akan mengejar ke level yang lebih tinggi ya hike di hari Rabu di minggu kemarin yaitu di 1.10474 ini adalah area liquidity tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi dia akan koreksi setelah dia bergerak impulsif meskipun belum break coba kita cari informasinya oke saya akan melihat ada beberapa area 50% di 1 point 09928 tapi apakah itu adalah area yang cukup bagus untuk jadikan acuan saya akan mencoba melihat area ini ini menjadikan area order block coba saya akan tandain dulu di sisi time frame pajam ini yang berkisaran antara 1 point 10.031 ini akan saya jadikan zona pantau untuk hari ini ketika betul-betul market menunjukkan aktivitas beris menuju area order block kalau memang disini ada konfirmasi adanya buli singalving buli spin bar 3 in set up maka targetnya adalah area liquidity yaitu di posisi yang lebih tinggi yaitu di 1 point 10.474 itu adalah area target kenaikan selanjutnya oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market zero usd selanjutnya kita akan membahas di market gbp usd oke kalau kita perhatikan ya pergerakan gbp usd khususnya di minggu di minggu kemarin membentuk candle hampir seperti marubo su bulis yang memiliki momentum bulis yang sangat kuat dan tentunya berhasil breakout close daripada previous week hike yaitu membentuk hike baru sampai di 1.29486 dengan kondisi seperti ini menurut saya potensi untuk minggu ini akan berlanjut naik untuk pergerakan gbp usd tapi tidak menutup kemungkinan ada faktor yang namanya koreksi karena targetnya untuk minggu ini tentunya previous monthly hike yaitu di 1.30445 dan sekarang kita akan mencari beberapa momentum ketika koreksi bisa kita tangkap untuk area buy oke sekarang kita turunkan dulu di time frame daily ya di time frame daily anda bisa lihat disini sebelumnya selama 2 hari kebelakang dari kamis dan hari rabu itu masuk dalam area range candle impulsive bullish dimana membentuk inside bar candle dan di posisi candle hari jumat berhasil berbentuk impulsive liquidity area 1.28881 sampai dengan 1.29375 dan tentunya hari ini menunjukkan aktivitas momentum bullish sedang berlanjut atau continuation bullish dimana previous daily hike ada di high weekly juga yaitu 1.29459 oke dan tentunya di posisi candle daily kita belum ada konfirmasi yang cukup kuat adanya koreksi tapi saya akan coba turunkan di time frame 4 jam kita lihat di time frame 4 jam ya ini juga salah satu momentum target buy kita kemarin di area fair value gap anda bisa lihat konfirmasinya jelas ada bullish engulfing memakan dari pada candle warna sorry memakan candle bearish dimakan oleh candle bullish dan market bergerak lanjut sampai dengan posisi saat ini dengan adanya hal ini tentunya saya akan tarik dulu 50% dari low terakhir sampai too high dan saya melihat 50% ada di 1.28757 tetap saya akan buat beberapa skenario yang pertama di area 50% kemudian sebentar saya akan coba lihat dulu karena targetnya setelah liquidity area 1.29375 dan disini ada area liquidity di level yang lebih tinggi di posisi ini sebentar saya akan tandain dulu di 1.30445 area tersebut akan menjadikan target kenaikan selanjutnya ketika ada momentum bullish yang sangat kuat oke sekarang kita akan melihat di time frame 4 jam ini hal yang paling terdekat menurut saya di sisi ini yang menjadikan zona pantau kedua atau plan kedua saya disini saya akan tandain dulu ini adalah area fair value gap yang berkisaran antara 1.29206 sampai dengan 1.29143 area tersebut yang pertama dan yang kedua adalah area 50% ini adalah area zona pantau saya kita tandain dulu di area tersebut oke jadi ada dua strategi yang satu buy di area 50% yang satu buy di area fair value gap yaitu berkisaran 1.29206 sampai dengan 1.29143 targetnya sampai berapa untuk momentum panjang atau swing kita bisa targetkan hingga area 100.30445 sampai area sini tapi ya tentunya nanti kita akan kawal ya apakah betul-betul bisa menunjukkan aktivitas hingga ke level yang lebih tinggi tentunya hal itu nanti kita akan sampaikan setiap pagi dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing oke dan saya ucapkan selamat juga yang sudah profit di market GPP USD dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang oke untuk market USD Jepang saya melihat minggu kemarin meskipun candle ditutup candle bullish tapi disini memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan dia masuk lagi dalam area range hike-nya memang lebih tinggi ada di 149.39 dan low-nya juga lebih tinggi ada di 146.07 tapi saya melihatnya hal yang paling terdekat akan mengejar dari low weekly ini adalah targetnya target untuk penurunan liquidity area 146.071 sampai nantinya memungkinkan akan mengejar di low di minggu kemarin yang merupakan area liquidity di 141.68 oke sekarang kita langsung turunkan di time frame daily kita lihat ya menurut saya ini konfirmasi momentum tekanan seller yang sangat kuat penolakan dari area fair value gap ya semoga aja sebelumnya kan kalau kita perhatikan disini adalah area konsolidasi nah ini adalah area konsolidasi ya atau membentukan akumulasi dan tentunya di sisi liquidity di area ini oke ini adalah area manipulasi ya anda bisa lihat setelah itu insolusi dia akan berjalan menunjukkan aktivitas distribusinya dan targetnya sampai ke posisi yang lebih rendah jadi beberapa hal yang bisa anda bisa lihat disini dari pergerakan konsolidasi ini salah satunya adalah membentukan akumulasi manipulasi dan distribusinya dia akan bergerak turun targetnya sampai dengan 141.68 dan tentunya hal ini bisa berubah atau gagal ketika berhasil break di atas daripada 149.39 tapi secara teknikal menunjukkan momentum seller yang sangat kuat oke kita langsung turunkan dulu time frame 4 jam kita akan melihat apakah ada konfirmasi yang cukup bagus oke dengan kondisi ini ini kemarin kita fokus disini tapi ternyata tidak terjadi break ya dan melanjutkan penurunan dan sorry maksud saya ada kenaikan ada sweep liquidity dan bergerak turun oke dan sekarang kita akan update dulu posisi kemarin hike ada di level 149.39 dan kemudian di previous daily low itu ada di 147.05 oke ini saya geser dulu saya pindah dan saya akan fokus untuk mengejar momentum sell ini di time frame pajam ini saya melihat disini ada area fair value gap kita akan fokus disini berkisaran 148.26 sampai dengan 148.65 oke semoga aja ada konfirmasi disini baik itu single pattern double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan adanya momentum penurunan sampai dengan target 1 liquidity disini di kisaran 145.42 sampai dengan area 141.68 oke tetap tentunya untuk market USD Jepang ini juga akan saya kawal dan teman-teman bisa ikutin ya untuk analisa setiap harinya dan bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing oke saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama tajam bahas subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati